Nah ini dia Duh, nama panggung Bayu, bayi Kamu, kamu kerja disini Ini siapa, Jani? Aduh Kamu ini cuma melayang kafe Kasian ini kamu tidak ada diri Siapa Windy, siapa kamu Dia itu kerja kantoran, jalan kamu Cuma melayang disini Gak usah sosokan deh Dari tadi aku muak, tau gak? Terima kasih Kita duduk disini aja dulu ya Oke, siap bos Soalnya aku janjian sama orang disini Aku kesini ini sebenernya mau ketemu sama Mbak Wanaku ya Aku mau bahas masalah Kerjaan ya Tapi selain kerjaan aku juga Mau bahas masalah Hal lain sih ya Ini lebih penting daripada sekedar pekerjaan sebenernya Karena kan kamu tau sendiri Sekarang aku udah ke kantor lagi Aku udah sekitar 6 bulan lah Aku udah gak ke kantor kan Aku cuma ngurusin bisnis di luar kota Karena memang udah ada orang yang aku percaya gitu Eh kok Sekarang jembatin ke rumahnya disini Biasanya kalau misalnya Masalah terus kayu mu ketemu Gimana di kafe terusnya Ya kalau gak di kafe biasanya kan Di rumah Karena aku sekarang udah bosen ya Di kafe terus, di rumah terus kan Aku pengen ngobrol disini Karena ujung-ujungnya nanti bakalan tetep ke kafe lagi Hmm Beginian Sekarang Aku ini lagi deket sama perempuan Nah kebetulan Orang yang aku deketin ini Ya gemetan aku lah Dia itu Karyawan di kantor aku sendirian Namanya itu Windy Sebenernya aku gak sengaja sih Ketemunya sama dia Ya Aku ketemunya waktu itu Waktu dia ngelamar pekerjaan Nah posisinya kan waktu itu Aku baru satu minggu kan Ninggal kantor Aku pasarkan sama si putri Dia mau interview sama si putri Nah aku ketemu di parkiran Nah kemudian Dia biasa ya Aku sering Tukar kontak lah Karena aku merasa kayaknya orang ini Cantik gitu Kemudian Ramah Tapi yang gak tau Karena memang waktu itu Aku baru pertama kali ketemu Terus aku minta tolong sama putri Buat merahasiakan masalah ini Kayaknya Terutama masalah identitas aku Ya semoga aja putri bener-bener bisa Menjaga kerahsiaan ini ya Ntar lagi aku bakalan tanya ini sama putri Takutnya gak sesuai sama rencana ya Kenapa aku minta dirahasiakan Karena aku gak mau Dia itu Kenal sama aku sebagai Atasannya ya Karena yang pertama aku takut dia canggung Kemudian yang kedua Pastinya sungkan mas Sungkan Nah yang terpenting Aku bisa tau Dia itu sebenernya wanita yang baik atau enggak Itu yang Gitu Utama mas Nah bentar lagi Karena aku udah agak sedikit yakin sih Meskipun masih sekitar 60% ya Aku pengen mengungkapin perasaannya sama Perasaanku sama si gebetan aku ini Nah Sebelum aku Ketemu sama gebetan aku Aku ajak ketemu Aku mau ngobrol dulu sama putri Aku minta tolongnya Buat Dicarikan tempat Yang sangat romantis Buat aku menyatakan perasaan Karena Aku yakin putri ini kan perempuan juga Dia juga sama-sama perempuan karir Dia pasti tau Mana tempat yang Sesuai Untuk aku menyatakan perasaan Dan mana tempat yang Enggak sesuai Gitu Mohon maaf nih Sebelumnya bos Kenapa Bos Bayu masih memang Pacaran gak langsung Lamar nih Kakaknya bos Kan dari segi apapun Bos Bayu udah Wah udah mantap semua bos Ya gak semudah itu juga ya Masalahnya kan gini Apa ya Kalau cuman segedar Mau cari calon istri Asal-asalan Cuman segedar cantik Ya Dampang aja sebenernya Cuman kan Aku harus hati-hati Cari calon pendamping Aku gak mau terlalu jauh Bahas masalah istri Yang mau aku bahas sekarang masalah Gimana caranya Aku bisa bener-bener yakin dulu ya Dia itu perempuan yang baik Atau enggak Minimal Langkah pertama Aku udah selesai Dengan cara aku deketin Deketin dia Nah langkah selanjutnya Ya aku mau pacaran dulu ya Sebelum nanti Langkah yang lebih serius Tunangan dan Bahkan nikah Kesempatan aku Ketika waktu aku pacaran ini ya Dia itu Pasti sedikit banyak Bakalan Nunjukin sifat aslinya Kayak gimana ya Entah kayak anak-anak atau gimana kan Aku harus nilai dari sana Karena Kalau aku gak ada status ya Kayaknya Aku susah banget buat Komunikasi sama dia Masih terlalu canggung Nah kalau udah pacar ini beda lagi kan Masih bos Oh ya Ini Bu Putri udah Oke nih Dia katanya udah deket sini Tadi yang bilangnya udah Hampir nyampe Tapi ini kok malah kedulan aku kan Ya Oh ya Beginian Aku minta tolong sama kamu Yang kamu cariin aku kopi den Derasinya nih Mak Iya Aku tunggu disini Aku susu Kopiteng was Kopiteng aja Oke siap Permisi was Siap Tinggal tunggu si Putri nih Dia lama banget Inangnya udah mau nyampe Tapi dulu tadi Masa sebelumnya Kok udah sekitar lima menitan nih disini Eh Put Silahkan duduk Put Silahkan duduk Put Ya lama nunggu pak Enggak kok masih sekitar 6 menitan lah Enggak apa pak Karena soalnya tadi Seperti saya masih gak ada bensinnya Jadi saya ngasih bensin dulu Oh gitu Tumen-tumenan kamu naik motor Biasanya kamu naik mobil Apalagi panas-panas kayak gini kan Ya soalnya tadi kan saya masih ada di kantor pak Oh gitu Jadi Pak Bayu ngagarin saya buat Kesini saya buru-buru Jadi biar cepet Naik motor aja deh gitu Iya Put Jadi Sebenernya ada Beberapa hal yang mau aku Ngomongin sama kamu Put Iya Yang pertama ya masalah kerjaan Put Nah jadi kan kamu udah sekitar 6 bulan nih Aku lepas buat Megang kantor aku Karena sekarang aku emang lagi fokus sama bisnis aku Jadi aku minta tolong sama kamu Put Bener-bener kamu seriusin Kamu tau sendiri kan gimana perjuangan aku buat Membangun perusahaan ini Put Sekarang udah berjalan Udah berkembang Mitranya udah banyak Kamu tinggal jalani aja Karena Sejauh ini masih belum ada orang yang aku percaya selain kamu Jadi Kamu meskipun perempuan Kamu juga harus tegas Apalagi sekarang Banyak penambahan karyawan-karyawan baru Kamu pasti Apa ya Bakalan agak sedikit kelelahan Untuk Ya Menghadapi mereka gitu Ya bener sih pak Karena kan emang ini Baru pertama kalinya Saya Megang sendiri perusahaan dan Bertanggung jawab penuh sama perusahaan Ya Sebelumnya saya Ucapin terima kasih Sama pak bayu Karena udah percaya sama saya Meskipun Dari dulu Saya belum berpengalaman dalam hal ini Tapi Pak bayu Bisa percaya sama saya Ya saya Tentunya saya bakal Jaga kepercayaan pak bayu pak Dan memang keadaan kantor sekarang sih Baik-baik aja sih pak Gak ada kendala-kendala yang begitu menonjol Jadi ya Masih bisa saya tangani sih pak Tapi ke depannya kalau misalkan Ada kendala yang terlalu sulit Atau saya pun gak bisa menangani sendiri Pasti saya bakal minta tolong sama pak bayu Nah Angka kamu ini udah bener bud Nanti misalnya memang ada kendala Apapun itu Kamu gak usah sungkan-sungkan buat hubungin aku bud Tapi Sejauh ini Kendala tersulit kamu apapun? Kalau kendala tersulit sih Mungkin Ngerahin ini sih pak Karyawan-karyawan baru Kan banyak karyawan baru yang baru Lulusan sarjana Dan mereka masih belum Berpengalaman bekerja kan pak Jadi ya mungkin Kendalanya ada di situ sih pak Saya kesulitan Masih arahan ke mereka Dan ya Yang karyawan lamanya kan juga Masih sedikit banget Di kantor yang ini pak Jadi kan lebih banyak karyawan barunya Jadi ya mungkin Kewalahan buat ngerahin Karyawan-karyawan baru Itu aja sih pak Oh gitu Ya udah Sebenernya sih Itu Itu bukan kendala yang terlalu sulit sebut Menurut aku Karena memang kamu ada tim trainer juga kan Iya bener Buat ngebantu kamu Bagaimana caranya mereka biar cepet paham Dan juga ada senior-senior Karyawan-karyawan yang udah senior yang bisa ngarahin mereka juga Nah kemudian Selain masalah pekerjaan Bu Sebenernya ada hal lain yang mau aku tanyakan sama kamu Bu Jadi Setelah satu minggu Aku ngasih kepercayaan sama kamu waktu itu Iya pak Kamu kan melakukan perekrutan karyawan baru Iya bener pak Nah kamu kan tau kalau misalkan aku lagi deket sama karyawan kamu Bu Oh iya Si Windy kan Si Windy kan Kamu tau sendiri Aku ketemu sama Windy itu secara gak sengaja di parkiran waktu itu Dan yang mau aku tanyakan sama kamu Bu Apa si Windy masih tetep gak tau identitas aku yang sebenernya sampai saat ini Bu Gak tau sih pak Gue kan Windy termasuk karyawan baru di perusahaan Jadi ya mayoritas karyawan-karyawan baru kan memang masih belum tau Pak Bayu siapa Ya mungkin yang tau sama Pak Bayu senior-senior di perusahaan aja sih pak Kalau si Windy sih Belum tau sih pak Syukur deh kalau misalkan kayak gitu Karena memang kan Windy itu staff langsung bawaan tamu kan Iya bener pak Nah otomatis gak ada yang tau Aku jujur sama kamu Bu Sampai detik ini pun Aku masih tetep hubungan sama Windy Aku masih tetep kedekatian sama dia Nah sekarang ini karena aku udah kurang lebih 5-6 bulan deket sama dia Kayaknya Kalau aku tanpa status ke Windy Kayaknya aku kesusahan buat tau sebenernya dia tuh perempuan yang gimana Bu Beda ya kalau misalkan orang udah pacaran Sedikit banyak pasti dia bakalan nunjukin Jati dirinya yang sebenernya seperti apa gitu Sedikit banyak pasti aku bakalan tau Nah beda kalau misalkan aku masih kedekatian kayak gini Masih banyak yang ditutup-tutupin Bu Iya bener sih Pak Nah makanya aku ada rencana Bu Aku pengen mengungkapin perasaan sama Windy Aku pun terus serang sama kamu Ya aku udah Diatuh hati sama Sama bawaan kamu itu Put Sama si Windy Kayaknya sekarang momen yang pas buat aku Mengungkapin perasaan sama si Windy Karena nanti malem aku harus keluar kota Dan aku di luar kota itu selama satu minggu Jadi gimana menurut kamu Put Ya kalau rencana Pak Bayu emang udah gitu Dan Pak Bayu udah bener-bener yakin Buat memperjelas hubungan sama si Windy Ya pasti saya bakal bantu kok Pak Saya juga banyak referensi tempat sih Pak Ya lumayan sih Pak Saya tau tempat-tempat yang cocok buat Bener Put Ya momen romantis Sebenernya itu juga yang Aku butuhkan dari kamu Put Aku minta tolong cariin tempat Put Karena kan kamu tau sendiri Kerjaan aku itu dari rumah ke luar kota Balik lagi ke rumah Aku gak sempet cari tempat-tempat yang memang bener-bener romantis Cocok pas buat aku mengungkapin perusahaan Apa mengungkapin perasaan sama perempuan Put Nah kayaknya kalau misalkan aku Manggil kamu kesini aku kayaknya gak salah orang Put Masalahnya kan kamu perempuan Kamu tau mana tempat yang disukain sama perempuan gitu kan Ya bener Pak Ya lagian kan juga teman-teman saya Banyak yang ngasih informasi rekomendasi-rekomendasi tempat gitu Pak Jadi ya saya lumayan tau sih Pak Ntar saya gini aja deh Saya cari beberapa referensi tempat Terus saya kirim ke Pak Bayu Pak Bayu pilih aja yang paling bagus yang mana gitu Pak Oh ya udah Tapi biar Aku peserah semua sama kamu deh Put Kamu langsung jadikan satu tempat aja yang memang bener-bener pas Nanti kamu langsung telepon aku Put Berarti langsung terserah saya aja Pak tempatnya Terserah kamu aja deh Put Nanti aku bakalan langsung kesana Aku pastikan juga Bindi bakalan bisa Sebenernya aku masih belum mengabarin dia seput Masalahnya dia kan masih di kantor Tapi kapan hari seput Aku sering ngeliat Bindi itu keluar di jam kantor Gak tau ya apakah disuruh kamu atau enggak Karena kan kamu pasti kerjaannya Gak di kantor kan gak stand by di kantor Kamu pasti sering keluar gitu Tapi ya mungkin lagi fotokopi atau gimana lah Iya mungkin si Pak saya juga kurang tau kan Saya juga gak mungkin ngawas ini Satu persatu kan Bapak saya 100% ya kan Pak Yaudah Berarti tak lagi Kamu segera hubungin aku tempatnya dimana Dan aku bakalan langsung meluncur kesana Sebenernya aku kesini sama supir aku Sama si Sofyan Jadi aku suruh cari kopi Masih belum datang juga Pak Yaudah kalau gitu Pak Mungkin ada hal lain yang bisa saya bantu Pak Sementara itu dulu aja Sebenernya yang aku khawatirkan Kamu takut udah ngomong sama si Windy gitu kan Masalah identitas aku Jadi gak sesuai sama rencana Aku tetap bisa jaga rahasia Tapi emang Kenapa sih Pak Bayu gak terus terang aja Kalau sebenernya Pak Bayu ini Masa penduduk perusahaan Astaga aku pikir kamu udah paham Gini ya Pak Contoh deh kamu aja ya Gak usah ke orang lain Kriteria cowok yang kamu Dan bahkan seperti apa Pak Ya pastinya yang utama Mapan Mapan kan Punya pekerjaan secara ekonomi udah cukup Iya kan Itu yang aku maksud Sekelas kamu aja Kamu udah jadi pimpinan di perusahaan Masih mengharapkan Yang lebih tinggi daripada kamu Apalagi si Windy Aku pengen tau aja Put Sebenernya dia itu wanita yang baik atau enggak Aku wajar kalau misalkan ada perempuan yang pengen Punya pasangan yang Mapan gitu Nah tapi Aku juga Harus mencari perempuan yang bener-bener mau mensupport aku Dari nol Put Artinya Aku bisa tau Dia itu sebenernya wanita yang Hanya deketin laki-laki karena hartanya aja Atau karena memang ketulusannya Put Nah ketulusannya ini yang Sedang aku Cari tau Put Itu maksud aku Put Saya paham Pak Saya paham Paham kan? Mungkin masuk Pak Bayu Biar Pak Bayu bisa Ngedepetin pasangan yang bisa Menerima Pak Bayu Apa adanya tanpa Tahun latar belakang Pak Bayu Bener banget Put Ya udah deh Kalau gitu Kamu langsung cari tempat Aku juga menunggu Sofia Entah lagi aku langsung Usul kamu ya Segera ya Put Saya langsung kabarin Pak Bayu Kalau memang tempatnya sudah Saya tentukan Udah permisa Pak Makasih ya Put Saya langsung pergi ya Pak Permisi Ini ting-ting juga Aku ngasih tugas tambahan ya sama Putri Ini Sofia mana Masih belum datang juga nih orang Aku tungguin dari tadi Aku udah sekitar 10 menit Gimana Mas? Kopinya ada ya? Aduh Kalau kopinya katanya kosong Kok cuma kopi susu doang Oh ya udah deh Kalau gitu gak apa-apa ya Kita sambil nunggu si Putri Kita jalan-jalan dulu aja deh Ayo Aku udah Ngobrol sama Putri Aku udah minta tolong sama dia Buat cari tempat Dimana tempat yang romantis Buat aku nyatakan perasaan Sama anak buahnya Si Putri Sama gebetan aku Nah Alhamdulillah Nyayan Putri masih tetap bisa ngejaga Rahasia Yang udah Aku sampaikan sama Putri Itu Merahasiakan masalah identitas aku ya Kayaknya bakalan lancar Ya semoga aja sih ya Udah kalau gitu Kita langsung aja deh Cari tempat yang enak Kayaknya aku gak sama tempat deh Jadi tempat ini Buat ketemu sama David Aku gugup sih sebenernya mau ketemu dia Tapi ini kan jam kerja Dia sibuk gak ya Tapi aku udah gak Sabar Tengah ngomong sama dia Kalau aku bisa Jadir sama dia Dia udah Jadi orang Sukses Otomatis juga Aku bisa Jadir sama dia Jadi nyonya dong Karena dia udah sukses Jadi emang bukan sebarang perempuan Yang sama dia Aku kali ini harus berjuang Apapalah Ini bukan soal harga diri Ini soal perjuangan Kedidikan banget Mindi Kok di luar Enggak di dalam Gak apa-apa Di dalam kan Rame Jadi biar Agak privacy gitu Ngomongnya Di luar aja Ya soalnya Yang mau aku omongin sama kamu tuh Agak privacy gitu loh Takut ada yang dengeri Gitu ya Oh iya Emang Apa yang Gak mau ngomongin Gitu Ya sampai-sampai kamu itu Nyuruh aku dateng ke cafe Oh iya Soalnya kan Amu lagi sibuk ya Enggak Bentar lagi jam setelah hat Kok gak apa-apa Oh Ya udah Aku agak gugup sih hari ini Emang kenapa Apa-apa Yaudah Gak apa-apa Bicarain aja Oh iya Kamu pengen minum apa sekarang Udah bentar lagi loh Aku Belum haus Oh Yaudah Kayaknya kamu canggung banget Enggak kok Kamu gak ada yang perlu diomongin sama aku Kita kan cuma Ini Cuma di chat aja Kalau yang Mau diomongin sih Banyak banget Tapi Ini Kayaknya Serius gitu loh Ya Dan aku mau mulai Omongan Kayaknya aku gak enak sama apa Gak apa-apa kalau kamu ada yang perlu diomongin duluan Gak apa-apa kamu aja Biar aku gak gugup gitu Gak apa-apa Gak apa-apa yang mau kita omongin itu sama Ya udah gini aja Ya udah Gini aja Kita kan udah laman ya Iya Ket chattingan Iya Dan kita udah kayaknya ngerasa nyaman Atau mungkin Kita harus Seriusin deh hubungan ini Hah? Itu kan yang kamu omongin Iya Yang mau kamu omongin Hah? Bener kan? Iya bener-bener Hehehe Terus maunya kamu ini gimana? Bukannya kamu kayaknya lagi deket sama Oh Oh kak Kamu tau ya soal itu? Kita tau lah Enggak kok Ya sebenernya aku emang deket sama laki-laki Cuman Aku gak seriusin sama dia Cuma Apa ya Di sela-sela kesibukan aja aku Kadang sama dia Gak Gak ada yang Gak ada status pacaran atau apapun disitu Dibuat iseng doang Iya bener Dan kali ini aku mau serius sama kamu Beneran Beneran Ya Ini Aku Takutnya Aku tuh seperti laki-laki yang kamu deketin kemarin Enggak Aku tuh cuma dibuat iseng doang Ya ampun Enggak Dan cuma dibuat mainan doang sama kamu Aku gak pernah loh Ngajak cowok keluar Sama aku Aku Seringan diajak Dan kali ini Yang ngajak Aku kan Iya Iya Ya Syukur loh loh kayak gitu Itu Dan Aku emang Sekarang lagi Cari wanita buat pendamping hidup aku gitu Wah Kan kamu tuh sendiri Aku tuh cuma sibuk Sama pekerjaan aku Sibuk menata masa depan aku Dan mungkin ini saatnya Aku Aku Menyembuhkan diri untuk Calon pendamping aku di masa depan Iya kan Sekarang kamu udah sukses masa depan Kamu udah jelas mapan Sekarang aja kamu udah banyak Mencapai segalanya Apalagi nanti Apalagi nanti Emang pas banget sih sekarang Kalau misal kamu Memulai hubungan sama seseorang Iya kan Tapi sebelum itu Aku tuh pengennya Wanita yang bener-bener Sama aku Wanita yang bener-bener gak main-main sama aku Ya Aku mau membuka Hati aku dan memberikan kesempatan sama perempuan Tapi aku harus tahu dulu perempuan yang mana yang bisa deket sama aku Dan selama ini Kita deket dan nyaman cuma di sosial media Iya bener Kita jarang ketemu Kita jarang ngobrol langsung Kita jarang jalan bareng gitu loh Ya kan kamu masih sibuk juga kan Aku maunya kita coba dulu menjalin hubungan Ini Ya kalau Semuanya kita ada kecocokan dan kenyamanan Satu sama lain Baru kita Memikirkan ketinjang yang Lebih serius Itu loh Ya aku setuju sama yang Kamu Omongin Karena emang gak gampang kan Cocok sama pasangan Dan kayaknya dari bicara kamu Kamu tuh Tipe orang yang gak mau sembarangan perempuan deket sama kamu gitu Ya semoga aja aku bisa jadi orang yang kamu harapin semua dari aku Semoga semuanya cocok juga buat hubungan kita Ya aku begini karena masalah aku itu suram dan pahit ketika aku tuh lagi deket sama perempuan Dan makanya aku menegaskan itu di depan Karena aku gak mau Masa lalu aku itu terulang lagi di masa depan Masa depan aku gitu loh Ya kalau misalkan kamu pilih aku buat masa depan kamu Aku bakal berusaha gimana caranya Kamu yakin kalau aku tuh bukan orang yang salah buat kamu Ya aku harap Kamu wanita yang Cocok gak pas buat Melengkapi hidup aku Ya Ya Aku Aku harap kamu gak main-main Dan Ya aku harap kamu bisa Menjadi Diri kamu sendiri Kamu kan maksud aku Ya aku paham sama kamu Aku gak mau ketika kamu itu lagi bareng sama aku Kamu itu seperti ini Tapi ketika kita chattingan kamu itu seperti itu Ya aku gak mau Aku ngerti banget Karena dari pengalaman aku juga Oh kan gak pernah serius sama orang Ya dari dulu aku cuma main-main aja Iseng-iseng aja Tapi kayaknya kali ini aku perlu banget Mulai serius Dan aku merasa Kamu Orang yang tepat buat aku Kamu kan udah mapannya udah secara finansial kamu udah Udah nyaman kan Iya kenyamanan itu gak cuma tergantung dengan materi yang kita punya Kenyamanan itu sebenernya Dan kebahagiaan itu ada di hati kita Kalau kita udah ngerasa bahagia ya Baru Kita merasakan kenyamanan sama pasangan kita gitu Kalau semuanya pasangan kita cuma memandang materi kita Ya menurut aku Kebahagiaan itu tidak akan muncul di keluarga kita nantinya Dan aku gak mau itu Kamu gak mikir aku mikir Aku mendang kamu karena materi kan Ya Aku gak bertujuan seperti itu Cuma aku menegaskan saja gitu Ya secara kan aku kenal kamu pas Di keadaan kamu ada sukses Coba aja Aku kenal kamu udah lama Kamu dari nol Mungkin lebih tulus Jangan mempikirkan itu Kalau masalah itu Ya Kamu gak usah terlalu dipikirkan Karena tanggung jawab dan kewajiban laki-laki itu Ya harus mapan dulu sebelum menikah Ya bener Bener banget itu Dan aku Kenapa aku suka sama kamu Karena aku tuh emang kagum banget sama kamu Dari cara kamu bicara Memperlakukan seseorang Kamu tuh udah beda banget Makanya aku suka sama kamu Gitu ya Kalau kamu apa yang kamu suka dari aku Kamu itu cerewet Tapi Orangnya Bikin Seseorang itu kangen Gitu Oh gitu Makanya aku kadang Aku mau terbang nih Merasa nyaman Ketika chattingan sama kamu Ketika kita teleponan gitu Aku tuh kadang kangen sama cerewet kamu Oh gitu Kamu gak bilang sih Aku bisa kok ditelepon setiap saat Ya Tapi aku kan sibuk Oh iya sih Kamu harus ngerti itu dong Ya aku ngerti Nah ini gini Salah satu Tempat rekomendasi Yang tempatnya bagus sih Cocok sih Kalau Pak Bayu mau ketemu Sama Windy disini Mending aku Langsung booking aja kali ya tempatnya Loh bentar nih Tapi kok Itu kayak si Windy ya Kok salah liat ya bentar nih Enggak kok bener-bener si Windy Tapi Itu di sini siapa sih Kok sama cowok Ih mana keliatannya deket banget deh Gak mungkin cuma temen dong Apalagi ini kan jam kantor Bisa-bisa gak sih Mingy berduaan sama cowok disini Duh udah ada yang gak beres nih berarti nih Mending aku foto aja deh Buat bukti Kasih tau ke Pak Bayu kan Nah Udah nih udah aku foto nih Mending langsung telepon Pak Bayu aja deh Halo Pak Tempatnya Aduh Gimana ya Pak Mending saya ngomong langsung aja deh sama Pak Bayu Emang Pak Bayu sekarang gak ada dimana Pak Oh masih di tempat yang tadi Ya udah Pak Kalau gitu Saya langsung ngerti aja ke Pak Bayu Iya Pak Ya enggak Pak soalnya ini ada hal penting banget Dan Ya pokoknya penting lah Pak Pokoknya saya harus bilang dulu nih ke Pak Bayu Ya udah Pak Ya udah Pak Ya saya langsung Otew kesana kok Pak Ya udah Iya Pak Emang gak beres nih si Windy nih Kenapa? Lagi ngeliatin siapa? Kayak ngelihar aja orangnya Kayak atas anak aku Yang gak ada sudah pergi tapi Aku kayaknya salah liat Begitu Yaudah kamu mau musen apa? Mau minum aja deh Kamu makan Yang ngemil apa gimana gitu? Enggak Bener gak Pak? Mas? Itu dia tuh Pak Bayu Ini langsung semperin aja deh Pak maaf ya nunggu lama ya Pak Silahkan duduk Pak Gimana gimana Bu? Iya jadi Saya udah nyari-nyari tempat sih Pak Nah kebetulan Saya datangin suatu cafe Tapi malah Saya ketemu sama si Windy Pak Ya Windy kayaknya gak kelihatan sih Ke saya Tapi Saya ngeliat dia sama cowok Pak Ya Padahal ini kan jam kerja ya Ya saya juga gak tau Atau jaman-jaman Kan Pak Bayu bilang Sering melihat Windy keluar di jam kerja Mungkin Mungkin ya Pak Mungkin ketemu sama si cowok itu deh Yang cowok Bu Putri kenal atau gak Bu? Enggak gak kenal Tapi tadi Saya tentu fotoin sih Pak Ini fotonya Pak Deket banget kan Pak Iya sih Bu Kalau itu sih Kayaknya Bukan temen biasa nih Bu Bu Tapi saya juga gak tau sih Pak Sebenernya faktanya gimana Saya juga gak masuk uzon Tapi yang menurut penilaian saya Dari apa yang saya lihat tadi Mereka berdua lumayan mesra sih Pak Gak tau begini aja deh Saya tak lagi langsung kesana Bu Pak Sofian Disini bareng sama Bu Putri Nah itu bukan saya Masalahnya Gini Bu Saya kan gak ada hubungan apapun Sama Windy Meskipun saya deket Tapi saya gak ada hak buat Negur Windy bareng sama laki-laki lain Nah cuman buat memastikan Windy itu bareng dengan siapa Saya kan harus segera kesana Bu Saya harus merancanakan sesuatu Gimana caranya Biar saya tau Tapi di sisi lain Windy juga bilangnya Baru juga tadi malem dia bilang Kalau tetep gak deket sama siapapun Dan dia cuman deket sama saya Bu Tapi kan juga bisa jadi Cowok itu temennya Pak Jadi emang lebih baik Pak Bayu Kesana biar mestiin Kebenerannya sih Pak Biar gak ada kesalahpahaman juga Ya sih Bu Apa saya langsung kesana aja ya Bu Ya boleh sih Pak Emang Pak Bayu ada rencana atau gimana? Nanti saya pikirkan di jalan yang jelas Saya gak bareng sama Sofian Saya minta tolong Sofian bareng sama Bu Putri ya Ya udah ya Pak Ya udah kalau gitu Saya langsung berangkat ya Bu Oh ya Pak Hati-hati Pak Tapi Bu Putri serius Bu Serius lah Pak Sofian nih Pas Sofian lihat aja tuh fotonya Tuh kan Deket banget kan Pak Ya tapi saya juga gak mau se-uzon tim Tapi coba ngapain Coba berduaan sama cowok di cafe Apalagi sampe deket-deket yang kayak gitu Pak Gimana gak mau se-uzon ya Tapi gak tau lah ya Ntar kita lihat sendiri aja deh Dimana Faktanya Kan ntar lagi Pak Bayu nyuruh kita Baju suruh kesana kan Pak Oh ya ngomong-ngom Ini udah jam makan siang nih Pak Pak Sofian emang udah makan? Masih belum, Bu Putri juga Sama sih Sama sih dari tadi tuh Saya ngurusin kerjaan di kantor Terus tiba-tiba Pak Bayu nelfon saya Nah sekarang gini aja Bu Gimana kalau misalkan kita berdua Jangan makan dulu Boleh sih Kayaknya disitu ada ini deh Lesehan makanannya enak-enak Pak Yaudah kita kesana aja deh yuk Ternyata bener yang dibilang Putri ya Windy lagi berduaan sama laki-laki Di cafe ini Aku gak nyangka banget ya Padahal Gak lama Windy bilang Dia gak deket sama siapapun kecuali sama aku Dan sekarang malah aku ngeliat Dia lagi berduaan sama laki-laki lain Di jam aktor lagi kan Gimana ya caranya biar Aku bisa ngomong sama Windy Masalahnya kan aku bukan pacarnya Jadi aku gak punya hak Nah Kenapa aku gak Pura-pura jadi pelayan aja ya Biar aku sekalian tahu Respon Windy kayak gimana Dia kan bilangnya juga menerima aku apa adanya Barangkali laki-laki itu Cuman Partner kerjanya Windy Atau temen lamanya Windy Yaudah deh Sekalian nih biar aku tahu Windy ini beneran tulus atau gak sama aku Aku pura-pura jadi pelayan aja kan Mumpung pelayan yang masih keluar Dan minuman mereka masih belum dateng Ini sempatan emas ngembar aku Sebelum aku telah Nah ini dia Bayu Baik Kamu kamu kerja disini Ini siapa ya Ini Oh iya aku Mas kenalin Saya balik Saya temennya Windy Temennya kamu gak cara ini Nama kamu Iya 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 Laki-laki ini siapa Windy Ini pacar baru aku Hah Pacar baru kamu Kenapa Katanya Kamu bilang sama aku jangankan pacar Deket sama laki-laki aja Kamu cuma deket sama aku Windy Kenapa tiba-tiba sekarang kamu bilang kalau dia pacar kamu Windy Aku gak perlu berbelit-belit lagi sih buat ngakuin pacar aku ke kamu Aku baru jadi hari ini Dan Aku harus Bilang kalau dia pacar aku Karena ternyata kamu cuma seorang pelayan kafe ya bayi Aku udah tinggi banget loh mikirnya seorang kamu Aku tahunya kamu seorang pembisnis Dan ternyata cuma kayak gini doang Emang kenapa kalau misalkan aku jadi seorang pelayan kafe Ya aku emang bener aku seorang pembisnis Jadi ini pekerjaan sampingan aku nih Sampingan Aneh banget Kalau misalkan aku jadi pelayan kafe Emang kenapa kamu malu buat mengenalin aku sebagai teman-teman Ya iyalah bayi Pacar baru aku ini adalah pengusaha kaya raya yang Sekarang udah sukses banget dan Dia yang patah buat aku bukan kayak kamu Sekarang kamu Membangga-banggakan laki-laki ini di depan aku Jelas lah bayi Tadi malam kamu telepon Kamu bangga sama aku Karena aku pekerja keras dan ini Banyak yang kamu sampaikan sama aku Udah sekarang tiba-tiba kamu berubah 90% sikapnya dari Sebelum-sebelumnya yang pernah aku kenal Karena sebelum-sebelumnya aku masih tertipu sih sama kamu Dan sekarang aku lega aku udah tau ternyata kamu pelayan kafe gitu Kamu sibuk karena kamu kebanyakan kerja paru waktu kayak gini contohnya Banyak sampingan kerja sampingan lainnya juga banyak Makanya kamu sibuk Seharusnya aku udah tau dari awal Kalau misalkan kamu deket sama aku cuman berharap aku ini orang kaya Terusnya dari awal kamu sih yang merasa harus percaya diri Kamu patas gak buat aku bayi Ternyata kamu gak ada bedanya sama perempuan lain Yang cuman ngeliat harta dari cowoknya aja Emang kamu bisa beli apa Buat aku kalau kamu cuma Klien kafe kayak gini Beda jauh sama seorang pengusaha Mendingan kamu gak usah gangguin dia lagi Gangguin dia udah punya pacar sekarang Ya Kalau kemarin kamu boleh Hubungan sama dia Chattingan sama dia Karena kita belum punya hubungan Tapi kalau sekarang Jangan macam-macam kamu Ganggu dia Enggak Jangan coba-coba Yang mau deketin pacar kamu siapa Terus kamu kenapa nanya Kenal aja sama pacar kamu itu aku gak bakalan mau lagi Kamu ngapain dong Heran kayak panik gitu keliatan aku sama pacar aku Ya aku merasa tertipu aja Masalahnya kan kamu Omongannya tadi belum manis banget Tapi malah kayak gini Bukan ngerasa malu Karena kamu udah kebentuk Jadi pelayan kafe Yang ngakunya pembisnis Ternyata kamu bisa ada diri dong Jangan menipu orang Apalagi perempuan untuk mendekati dia Gini ya Jawa aja dong kalau aku cuma manis-manis di awal aja Kamu bilangnya apa Sama aku Kamu bilang yang penting laki-laki itu bertanggung jawab Kamu gak ngeliat dari pekerjaannya Dari statusnya Dari kekayaannya Yang penting masalah tanggung jawab Ya tapi gak gini juga kali Bay Aku ya seharusnya Dari awal lu udah gak Pernah kenal sama perempuan kayak kamu ini Kamu tau sendiri kan Banyak perempuan yang jauh lebih cantik daripada kamu Mereka tuh ada yang mau sama kamu Kamu bilang udah gak ada yang mau sama aku Ya jelas lah Bay Kamu apa coba yang bisa diandelin Kamu apa yang bisa diandelin Kamu cuman karyawan biasa Karyawan baru Gajinya cuman sekian Gak pinter Masuk lebih pripulaku Dari pada Cantik juga enggak Putih juga enggak Apalagi Kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri Kamu pakai skincare dong Biar agak cerah mukanya Ini kami bagus ini Tapi warna putih Ada kamu jadi kayak gelap gini Aku kasih tau sama kamu Aku kayak gini aja Alami kayak gini Banyak yang suka Apalagi aku pakai skincare Tetapi mohon maaf ya Karena kamu gak punya duit Beli skincare Nah justru itu Dari kamu gak bakal bisa Modalin skincare 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 Cewek-cewek yang suka sama kamu Kamu nyuruh aku beli skincare Mending pacar kamu nih Suruh beli skincare Suruh beli baju Suruh beli jam tangan Salah sepatu Semuanya yang dia pakai ini Berbranded Daripada kamu Udah deh mendingan kamu berpikir Aduh Kamu mau belayang kafe Kan siapa ini kamu ternyata diri Siapa Windy siapa kamu Dia itu kerja kantoran Dan kamu Cuma pelayan disini Gak usah sesuatu aneh Dari tadi aku muak tau enggak Denger kamu Kalau kamu sakit hati Boleh lah Tapi jangan seperti itu Siapa yang mau sakit hati Ngapain di atas Kenapa gak dibawa Kenapa terserah aku dong Kamu tuh pelayan kafe Tapi pelayanannya buru banget sih Gak kayak yang lain Jangan di atas Jangan di bawah Di atas aja Nanti kamu gak keliatan gini Ya Kasih Yang gak keliatan nih kamu Aku kamu udah bosen Kayaknya iya dia emang Saja cari masalah Biar kamu dipecat Kamu semakin cari masalah Sama kita berdua Semakin miskin hidup kamu Gini ya Aku kasih tau sama kamu Kamu gak usah teriak-teriak ya Aku malu Dilihat temen-temen aku yang lain Kenapa ada Kenapa biar Biar pada ngelaporin tuh Kalau kamu ketinya gak becus disini Bukan masalah Ngelaporin atau enggak Aku cuma ngerasa malu Karena Aku lagi ngomong sama orang gila Dua orang gila disini Kalian kalau misalkan Cuma mau cari gara-gara disini Lu selin banget sih Mending kalian pergi deh Dari sini Aku gak butuh Eh Kita ini Tamu tau enggak Kamu memberikan pelayanan Sama kita yang terbaik Loh kalian minta diberikan pelayanan yang terbaik Tapi kalian itu gak mau menghargai orang lain Hah Tugas Tugas aku Melayani kalian Hanya sekedar mengantarkan minuman Setelah itu selesai Selesai kan Kenapa kamu harus ngobrol sama dia Loh dia yang ngajak ngobrol Bukan aku yang ngajak ngobrol Kamu aja yang bertahan ke diri depan dia Kalian cocok nih Iya benih kamu kerja aja deh sana Ya terus teraku Kamu siapa Kamu bukan bos disini Bukan yang punya cafe Kamu jangan menurut aku Susah banget ya ngomong sama orang gila Iya Aduh aku udah dibilang orang gila Bang iya Yang bilang orang gila itu aku sama kalian berdua Kamu Bilang kalo misalkan kamu itu kerja kantoran Ya kerja di sebuah perusahaan yang bagus Karena Tapi kenapa Jam kerja kamu mesti disini Itu artinya Kamu udah gak konsisten dan gak profesional Suka-suka aku Kenapa kamu ngurusin hidup aku sih Kamu tuh gabut banget ya Menih kamu cari kerjaan sepingan lain deh Biar gak gabut kayak gini Masalah kerjaan aja Kamu gak profesional Gak bisa pegang komitmen Apalagi masalah hubungan Ini sudah gambaran besar Buang-buang waktu banget sih ya Oh yaudah pergi dari sini Silahkan Karena tempat ini terlalu bagus Untuk menerima kalian berdua Tempat ini terlalu bagus Buat kamu kerja disini Jadi tercoreng sama baiknya Ada kamu disini Oh gitu Oh gitu Ya kita buktikan aja hari ini Ya aku bakalan pecat kamu Dari kantor yang udah kamu bangga-banggakan selama ini Yang gila siapa disini Kembalik mas Kamu bisa apa Bisa mecat aku Kamu tuh gak ada pengaruh di perusahaan yang aku kerja Gak Epo juga sih Gak usah so keren Biasa aja Lagi seturunin aja Gak ada pengaruh-pengaruhnya Ya justru Kalau misalkan aku kayak gini Itu artinya Aku lagi gak menghormati dua orang ini Kita gak butuh hormat kamu Mas kasih tau Gak mau mau Nah dihormati sama belengkap Enggak Gak main aku harus masih tau ya Pacaraku buat menghargai kamu Dan menghormati kamu Gak pantas tau gak Gini Yang katanya Apa? Apa yang jadi pengusaha? Pengusaha kamu gak denger apa gimana sih? Ya enggak Yang aku tau ya Pengusaha gak ada yang sesombong ini Kamu gak pernah berhubungan dengan pengusaha-pengusaha Siapapun itu Jadi kamu gak tau Ya emang aku gak berhubungan dengan pengusaha-pengusaha kecil seperti dia Kecil? Kamu bilang Iya Dia kesini bawa mobil mewah Dan dia banyak banget karyawan di perusahaannya Oh terus Aku harus terkejut Dan aku harus bangga Ya mohon maaf Nah ini dia Puputri Gimana pak? Ini siapa? Gimana put? Atasin aku Ya sesuai dengan yang kamu bilang put Kamu disini put Ternyata Kamu bukan salah paham put Dan kamu Ngiranya tadi kan dia itu temennya Ternyata bukan Dia katanya pacarnya put Pacar pak? Bukannya si Windy kan deket sama pak bayi? Gede put Jadi Dia Tadi udah maki-maki aku Karena aku bilang Kalau misalkan aku kerja disini sebagai pelayan kafe Aku nganterin minuman mereka Bindi ini kaget Dan dia malah ngata-ngatain aku Dia bilang gak pernah mau deket sama aku Dia cuman manfaatin aku Dan dia udah menalin pacar barunya yang katanya pengusaha Kau emang beneran gak tau siapa pak bayu ini? Bu Siapa? Pak bayu ini adalah bos pemilik perusahaan PT Atmaja Group Bu PT Atmaja Group? Bu yang bener bu? Bu Berarti Selama ini orang yang aku cari Berada di hadapan khas saya Bentar Emang masalah ini siapa? Ya Usaha saya dimodali dari PT Atmaja Group Dan saya Emang sengaja diri bulu buat teman sama pak bayu Tapi saya tau Berarti dia bagian dari pengusaha-pengusaha kecil yang sedang aku bantu Ya udah gini aja put Mulai hari ini Segera cabut berkas-berkasnya Untuk membantu terkhusus pengusaha ini put Karena dia udah sombong banget Iya Dia katanya bisa berdiri tanpa siapapun Dan juga satu lagi Ini kan kerewan kamu Ya Dia kenapa jam kerja kok bisa ada di tempat kayak gini? Pacaran gak gitu kan? Mungkin pak bayu kan ngomong sama saya Sering ngeliat win dikeluar pada jam kerja kan pak? Jadi berarti selama ini kamu keluar jam kerja Cuman mau nemuin si cowok ini win? Dibayar berapa nih mas? Saya minta maaf Sekarang aku tanya sama kamu Dibayar berapa perempuan ini? Apa kamu kurang gajinya win? Sampai kamu Astaga Udah lah Aku minta maaf woy Oh aku gak peduli maaf kamu win Yang jelas hari ini juga aku mau Dia itu dipecat dari perusahaan aku Dan jangan sampai dia dateng ke perusahaan aku lagi Iya sama pak Hari ini kamu terakhir kerja Dan juga hari ini Kamu terakhir buat bermitra dengan perusahaan aku Oke pak saya minta maaf pak Saya gak peduli maaf kamu Karena kamu udah kurang ajar banget ya Banyak pengusaha-pengusaha lain yang lebih sukses dan lebih kaya daripada kamu Dan mereka hormat saling menghormati Gak peduli sama siapapun Termasuk sama pelayan kamu Kalian berdua Baru jadi staff biasa Baru jadi mitra berusaha Pengusaha baru Baru naik aja kalian udah Gak mau menghargai Menghina seorang melayang aku Ingat ya Mulai hari ini Aku gak mau lihat muka kalian di kantor aku lagi Kasih tau nih Enak buah kamu liput Aku minta maaf pak Baik Bu Bu tolong moafin saya bu Saat cicit kamu tuh Bu Cewek baik-baik yang makanya saya dukung pak bayu buat sama kamu Tapi gak Saya Saya menyesat bu Jadi saya jangan dipecat dari kantor bu Ya saya udah gak bisa tolongin kamu ya Kamu juga udah denger sendiri ya pak kata pak bayu Dan ya Saya rasa kamu juga udah gak perlu surat pemecatan secara ternurma Karena kamu Karena pak bayu udah Sekarang langsung mencet kamu Jadi ya kamu dengan datang-datang lagi dan buat masnya Siap-siap aja ya mas Perhilangan kontrak kerja sama perusahaan Bagaimana bu Tadah Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Gimana nih Aku baru dapet kerja loh Usahaku bakal hancur ya Ya ikan lah Tinggal laku aku Tau gak Ini semua gara-gara kamu lah Gara-gara aku Ya jelas Siapa kamu tau gak Karena kamu Aku jadi kehidangan pekerjaan aku Dan Sekarang Kamu udah jatuh miskin Berarti Kalau gitu Aku udah ganggu sama kamu Gara-gara-gara kamu sama aku Udah deh Aku udah gak mau kenal lagi sama kamu Awas kamu ngomongin aku lagi Kamu jangan ngomongin aku lagi Kamu jangan ngomongin aku